Kepasitas kami dalam waktu satu pekan, satu minggu itu sekitar 5-7 sak umum. Terima kasih telah menonton! Roti menjadi salah satu jenis kudapan favorit semua kalangan, mulai anak-anak hingga dewasa. Tak salah jika para produsen roti mulai mengembangkan berbagai varian rasa dan ukuran mengikuti tren saat ini. Salah satu produsen roti yang terbilang sukses di Kota Malang adalah Palmarum Bakery. Meski terbilang baru beroperasi pada 2021 lalu, Palmarum kabarnya sukses memasarkan produk hingga luar Pulau Jawa. Seperti apa prospek bisnis roti ala Palmarum? Ini dia liputannya untuk Anda. Tak kalah dengan produk pabrikan, roti buatan ST Rahayu juga eksis di tengah masyarakat Kota Malang. Dibuat dari tepung, gandum, telur, dan margarin, tentu membuat roti dengan merek Palmarum ini semakin lembut. Tak heran jika para pelanggannya terus berdatangan ke tokonya, tepatnya di Jalan Palmerah 5, nomor E5, Jumoro Kandang, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Kebanyakan dari mereka memesan roti untuk acara spesial seperti ulang tahun hingga pernikahan. Awal asal-masal kami untuk produksi roti, awalnya dari hobi, saya hobi suka sekali kalau membuat kue atau jajanan-jajanan gitu, roti. Dan kebetulan saya memutuskan untuk roti itu karena anak dan suami saya suka makan roti. Jadi kami berusaha mulai-mulai mempelajari secara serius, betapa yang terlalu pembuatan roti, dan kebetulan ini yang roti yang great ya, bukan yang kick. Masih pun kami juga bisa, kalau ada pesanan kick, kami bersihakan. Jadi intinya kami menerima, misalnya ada pesanan kronat, kami bersihakan, bisa. Tapi untuk sehari-hari, regulernya kami produksi roti, roti tawar, dan roti manis. Aneka roti tawar yang kami punya, mulai dari yang original, plain, semuanya roti tawar susu ya. Ada yang rasa pandang, coklat, kemudian ada yang rasa taruh, ada juga red-red-red. Dan yang paling menarik sekarang, sudah mulai disukai, ini yang produk termasuk baru dari kami, itu roti gandum. Dalam sepekan, ST bisa menghabiskan 5 hingga 7 sak tepung terigu untuk membuat berbagai roti pilihan. Harga rotinya pun bervariasi. Roti tawar misalnya, dibanderol mulai 15.000 rupiah hingga 25.000 rupiah per kemasan. Untuk menjangkau konsumen di wilayah Malang Raya, ST bekerjasama dengan para reseller. Dia pun memaksimalkan media sosial untuk menerima pesanan dari konsumen di berbagai wilayah. Jadi, pemasaran kami lewat pesanan-pesanan yang langsung ke konsumen. Untuk jangkauan pemasaran kami, ini Alhamdulillah sudah menjangkau malang raya. Tak heran jika roti palmarum telah berhasil dipasarkan ke Madura, Boyolali, Jakarta, hingga Bangka Belitu. Dari Kota Malang, Kidot Mayantara Media Group melaporkan. Terima kasih sahabat sudah menonton tayangan kami. Untuk mendapatkan update info terbaru kami, jangan lupa like dan subscribe ya. Instal aplikasi e-pasar dari Google Play Store sekarang juga. Terima kasih telah menonton!